Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Papa Hasan dan sekarang sahabat salam bajak nih kemarin udah berapa kemarin pernah saya bajak dan hari ini saya bajak lagi karena Papa Hasan sekarang ada di kota Pai sebelumnya untuk Papa Hasan saya ucapkan selamat datang di kota Taib dan di video kali ini sahabat salam mau mukbang bersama vlogger-vlogger Taib yaitu ada Pak Islamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kembali lagi bersama Bapak Hasan yang mau mukbang nih di puncak tertinggi yang ada di kota Taib yaitu tempatnya di Alhada juga dan habis makan ini kita akan naik kereta gantung oleh sebab itu ikuti terus videonya saya habis makan nanti kita naik kereta gantung oke terima kasih dan ada GFeng family selamat datang di kota Taib makasih dan tentunya bersama Farid how are you today what do you want to see to you all your subscriber okay what do you want to eat now do you like Indonesian food oke 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 dan juga ada Kak Aida channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana tolannya subscriber dari Papa Hasan salam kena dari saya Aida channel jangan lupa dukung Papa Hasan dan jangan lupa beri dukungan yang positif agar Papa Hasan semangat membuat video oke oke nah kita buka ya ini menunya sahabat Bismillahirrahmanirrahim mau buka nggak ya ini mau buka doang Bismillahirrahmanirrahim robek-robek di tengah-robek di tengah-robek di tengah-robek di tengah Pak Fahasan ini adalah seorang jemaah mungkin bisa dijelasin karena katanya ini makanan favorit ini saya ini saya sahabat nah pertama kali ini setelah pandemi membawa jemaah dari kota jidah dan memang restoran ini adalah restoran yang biasa dikunjungi jemaah haji atau umroh yang yang berkunjung ke kota tahe jadi menunya itu ayam bakar dan nasi-nasi mandi oleh sebab itu kita tidak ketinggalan kalau orang Indonesia itu dikasih cabai biasanya nggak dikasih kalau orang Arab karena memang walaupun di kota-kota ternyata yang paling terkenal itu adalah nasi mandi betul ya karena kalangan jemaah umroh biasanya pasti mampir untuk makan bersama itu bersama rombongan-rombongannya itu dan kita pakai sunnah rosul tiga jari kalau boleh tahu coba-coba gimana kalau tiga jari kalau boleh tahu bisa dijelasin juga ini apakah ada persiapannya atau persediaan selain dari ayam Oh banyak ada kambing cuman kan gini darah tinggi semua iya makan kambing berarti untuk yang meminat dan bedanya bang ini ayamnya ini dibakar di batu bukan langsung bukan kak dia dibakar ke api bukan batunya dikasih api dibawa apa namanya ini pertama orang itu batu batu jadi ini enggak langsung ke arah ke arah ke batu namanya ini apa namanya maddi 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 ayam bakar maddi karena nggak langsung ke jadi Allah mabarak dan nasinya itu beda loh benar selain dari ham apa namanya itu satu-satu panjang lagi panjang ternyata nasi arah panjang-panjang ya ini warnanya memang iya warna putih ada oren dan juga ada kuning Iya ini penetral ini yang diselesaiannya bukan satu-satu ini apa namanya tahina 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 kalau yang ini itu salata itu cabe sama tomat itu sambel bawangnya Anu apa itu bawang bumbay bawangnya itu manis yang utus ini ini ya ini coba bawangnya ini ini netral kawang ini katanya sih penetral ini dikasih sumpah apa ngomongin kunyit bukan kunyit sih Javaron ya Javaron kata orang Arab Javaron soalnya kalau kunyit warnanya lain kuningnya itu iya Javaron Javaron terus ini kameranya itu kapan mau makan mbak mungkin teman-teman unik rasa-rasa nasibnya ada kayak rasa-rasa arang ya atau paham ya dan kameraminnya itu sahabat salam dia itu tidak mau makanan kayak gini guys jadi dia hanya videoin aja enggak mau makan juga Pak iya tapi kok bisa satu-satu ya kan lagi ke aku Oh iya kasih kebabannya sekarang kamera ke sahabat salam ya ini guys saya mau berdaar guys Bismillahirrohmanirrohim karena kalau di kota Mekah ini emang saya sering bawa jamaah itu dengan apa makanan ini makanan mandi karena khas banget ini makanan Arak dan kepala di kota ini baru pertama kali saya mencicipi apakah sama atau beda sih ya hampir rata-rata sih kalau jamaah umroh kalau mau mukbang itu biasanya ke makanan dulu sahabat salam saya kalau bawa jamaah umroh ke sini pasti nambah disini misalnya kita kasih makan biasalah jatah gitu kan itu masih minta ada yang nambah rasanya unik banget ya enak banget loh enak banget loh ternyata sahabat jadi untuk para sahabat nih yang mungkin segera berangkat umroh jangan lupa cicipi kuliner khas Arak yaitu nasi mandi karena pasti untuk sahabat yang pernah mencicipi kuliner hari ini pasti akan ketahui harus ingin makan lagi gitu sahabat ayo dan untuk teman-teman yang di kalau jauh di yang dijenda yang di Mekah kalau mau berkunjung ke matam ini yang matam ini dekat dari teleprik ya dari Hotel Ramadha itu dekat lokasinya batal di Jawa kameramennya nggak makan enak guys wajib coba ya untuk sahabat-sahabat semua yang tidak coba ini pasti penasaran karena nasi apa nasinya itu berbeda nasinya berbeda tekstur rasanya itu dan aromanya itu yang bikin Hai ketagihan banget enak banget iya enak mantap jiwa sehargini rasa orangnya nasinya itu walaupun agak keras kelihatan keras tapi lembut dan gurih gurih-gurih banget Masya Allah nah seperti inilah kekompakan kologer-vloger tapi mau kemana rencananya ini saya kekaitan nanti ikuti pokoknya keseruan di kita gantung di channelnya pembahasan semuanya ada channel Pak Hai selamat sahabat salam Gpeng family Hai ini para teman-teman yang mau kekaitan harus mencoba ini tempatnya apa Pak matam ini berada dimana sudah nih yang di nah ya ini saran lagi untuk para sahabat-sahabat semua yang mau datang ke kota-kota itu karena memang sekarang musim dingin dan hujan jadi harus hati-hati juga dan bawa japet gitu ya menjaga keamanan dan keselamatan juga dan yang satu-satu lagi harus memang apa kenyang ya soalnya kenapa kalau ngomong enak-enak kurang ini apa-apa sudah dua kali kalau masalah ke kota-kota gimana rasanya nyampe ke kota-kota ini kedua kalinya kedua kalinya ya lebih seru lagi lebih seru ya pertamanya masih Google atau gimana aku karena sebelumnya dia gak kenal sama Fais Laban kalau kenal sama Fais Laban poe diantri yang berapa nyampe ke kota-kota itu tadi jam 12 dan Masya Allah guys ya bahasan emak bahasan itu sekarang sewa formasi lengkap sewa gaib sewa pembantu sewa supir sewa penerjemah sewa ini kalau lagi ngumpul sama youtuber-youtuber ya selalu kayak gini gimana makannya makannya selesai 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 makannya mantep kita memiliki harga besar sama pelauter-pelauter walaupun beliau dengan saya aku dari kota Jedang kemasyataan kota-kota ini bukan di-endorse ya di-endorse apa nggak bisa mematangnya enggak ya makan Arab barang untuk indor iya cuman Bapak Eva Fahasar itu sedikit makannya karena menunya bukan healthy food gemuk food ini gemuk food makanya beliau makan bikin Oke sahabat untuk video persiapan berangkat ke kereta gantung ini kita cukupkan di sini jangan lupa ikuti video berikutnya dari Fahasar karena mesti ada video-video yang lebih menarik ketemu sahabat biar lebih semangat bikin videonya memberikan informasi terbaru dari kota To'ef jangan lupa like comment and subscribe Fahasar dan kalau sekitarnya bermanfaat silahkan share ke media sosial yang sahabat-sahabati semua miliki oke demikian dari kota To'ef untuk pembukaan ini kita lanjut nanti di kereta gantung dari kota To'ef saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati